Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haurastudio yang dirahmati Allah. Sebuah sebutan buruk yang sudah lama kita ketahui, namun masih banyak yang melakukannya, bahkan orang-orang yang berilmu sekalipun. Munafik Sahabat, bila Tauhid diibaratkan sebagai pintu rumah, dan dalam rumah itu terdapat pemusyrikan, begitulah gambaran kemunafikan. Sayang, bila kalian berucap takwa tapi hati kalian jahat. Percuma, mengucap syukur, tapi hati kalian kufur, kalian mengaku sebagai hambanya, tapi beribadah bukan kepadanya. Jika kalian benar-benar hambanya, maka tunjukkanlah ketaatan kalian. Jangan sia-siakan kehidupan yang tidak lama ini, perbanyaklah kebaikan selagi mampu. Jangan sia-siakan pintu taubat yang masih terbuka, perbanyaklah doa, berlombalah dalam berbuat kebaikan, dengan orang-orang saleh. Hati-hati terhadap orang munafik berilmu Banyak sekali orang yang mengklaim diri sebagai orang berilmu, tetapi sejatinya dia hanya berilmu di lidah saja, dan tidak tercermin dalam tindakan. Hatinya masih saja dibenuhi penyakit seperti benci, dendam, dengki dan penuh amarah, itulah orang munafik yang berilmu. Istilah munafik yang berilmu ini, muncul dalam suatu dialog sahabat Umar Rodialohu Anhu dengan para sahabat, dalam suatu majlis. Sayyidina Umar berkata, yang paling aku takutkan kepada umat ini adalah, orang munafik yang berilmu. Para sahabat pun bertanya, bagaimana mungkin ada orang yang munafik berilmu. Sayyidina Umar Rodialohu Anhu menjawab, mereka yang berilmu di lidah, tapi bodoh di hati dan perbuatan. Nampaknya kekhawatiran Sayyidina Umar tersebut, lambat laun sudah mulai terbukti dan bermunculan, mewabahlah orang munafik berilmu. Banyak orang berilmu, tetapi ia tidak mempraktekan ilmunya dalam tindakan, tetapi hanya berhenti bilisan, rajin menyuruh orang untuk beribadah, tetapi dia sendiri tidak beribadah, rajin menyuruh orang berkata baik, tetapi justru ia sering berkata kotor dan memaki, rajin menyuruh orang berbuat baik, tetapi perilakunya buruk. Jika ada orang yang hanya pandai berceramah, tetapi tidak mampu mempraktekan ceramahnya, sejatinya ia tidak masuk kategori orang alim dalam ranah ulama. Nabi bersabda, tidaklah seorang itu dikatakan alim, sebelum berbuat menuruti ilmunya, hadis riwayah Ibn Hibban dan Bayi Haki. Seorang yang alim adalah, orang yang dengan keilmuannya, dia menampakkan perilaku yang terpuji, dengan ilmunya ia menunjukkan ahlak yang baik, yang menjadi contoh bagi masyarakat, dan teladan yang baik, uswatun hasanah, bagi umat. Sementara orang yang hanya mampu memainkan kata indah melalui lisan, tetapi tidak seindah perbuatannya sangat dibenci oleh Allah, mereka yang hanya mampu memotivasi orang lain untuk menjaga lisannya, tetapi ia menghiasi lisannya, dengan kata-kata makian dan penuh kedengkian. Mencari orang yang berilmu tapi tawadu dan rendah hati seperti para sahabat, tabiin dan para ulama terdahulu, salaf, terasa amat sulit. Para ulama mengedepankan tindakan dan amal baik, sebagai contoh dan pelajaran untuk diteladani, sedangkan hari ini, banyak orang berilmu dan pandai ceramah, juga fasih bersilat lidah dengan dalil-dalil agama, tetapi kadang, tidak mencerminkan orang berilmu dalam tindakan dan hati. Allah sudah memberikan peringatan keras dalam Al-Quran, yang artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat, Ashraf Ayat 3 Karena itulah, tanggung jawab orang berilmu, para ulama, para penceramah, ustad dan kiai teramat besar, karena kapasitas keilmuannya, inilah yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Meskipun dalam perbedaan manzab, mereka saling menghormati dan menghargai. Dengan ilmu seseorang tidak menjadikan sombong dan takabur, sebaliknya semakin rendah hati dan sopan, ilmu bukan menjadi alat untuk menarik perhatian, tetapi mengandalkan tindakan terpuji, untuk menarik hati umat. Nabi memberingatkan, janganlah engkau mempelajari ilmu pengetahuan, untuk suatu kesombongan dengan sesama orang berilmu, untuk bertengkar dengan orang-orang yang berpikiran lemah, untuk menarik perhatian orang ramai kepadamu, barang siapa berbuat demikian, maka dia dalam neraka. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Jabir dengan Sanad Syahi Demikianlah sahabat sebuah pengingat diri bagi kita semua, semoga kita terhindar dari sifat munafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh